Terima kasih Syamsul, sekarang kita akan bergeser ke Yogyakarta. Sudah ada Andri Prasetyo yang sudah siap menggabarkan untuk kita di sini. Halo, selamat pagi Andri. Kabar pilihan apa yang akan dihadirkan hari ini di Yogyakarta? Silakan Andri. Ya, selamat pagi Jika dan juga Pemirsa dari Biro Yogyakarta. Kami telah menyiapkan dua informasi. Yang pertama, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meluncurkan guguran lava dan aktivitas kegembaan yang cukup tinggi. Hingga Minggu Petang, status Gunung Merapi masih berada di level 3 ataupun siaga. Aktivitas Gunung Merapi terus dipantau petugas Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kepencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Pada pengamatan hingga Minggu Siang, sejak pukul 00.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi teramati meluncurkan 11 kali guguran lava ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2,1 km. Sementara dari data seismogram, terekam aktivitas kegembaan guguran sebanyak 57 kali, gempa low frekuensi 1 kali, dan gempa fase banyak atau hybrid 1 kali. Hingga Minggu Petang, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta mengimbau masyarakat menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Informasi berikutnya terkait ibadah haji, di mana sebanyak 360 jamaah calon haji asal Kabupaten Temanggung yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Solo diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo. Sebelum diterbangkan ke Tanah Suci, ratusan jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 1 asal Kabupaten Temanggung mengikuti acara pemeriksaan dan pelepasan di gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian jamaah calon haji masuk ke dalam bus setelah dilepas langsung oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki untuk menuju Bandara Adi Sumarmo dan menjalani fast track. Wamenak menegaskan tidak akan ada lagi jamaah yang ada di Tanah Suci tanpa menggunakan visa haji. Beliau mengimbau jamaah calon haji untuk selalu menjaga kondisi karena suhu di Arab Saudi cukup panas. Pada hari ini, Embarkasi Solo memberangkatkan emplat koter mulai kloter 1 hingga kloter 4. Ya demikian dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta selanjutnya kembali ke Ziga di Jakarta. Baik, terima kasih Andri Prasetyo menggabarkan langsung dari Yogyakarta. Dan tadi juga ada informasi menarik dari Makassar dari Syamsul Ma'arif. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.